selamat menikmati memang kita sebentar ada acara pengalangan dana pengalangan dana, pengalangan dana sikit-sikit pengalangan dana ini memang agenda Allah di akhir zaman agar harta kita di akhir zaman ini kebawah banyak-banyak keakhiran sebentar musibah ada yang bergalang dana musibah ada yang bergalang dana ya urohinya, kalang dana masalah syriya, kalang dana kita sebentar NGO-NGO datang kemari bosan gak bapak ini? bosan gak? saya kalang dana ini nanti, bosan gak? jangan bapak ini udah dekat masa kita sudah dekat apa yang kita cari, kita harus berumur kita banyak-banyak dari kiri ke akhiran harak toh diwomati harta ini bawa sampai ke akhiran jangan sampai udah dekat kayak gini kita masih telap dan lena oleh kemarlahnya dunia jangan sampai udah kayak gini keadanya masih mempertahankan ego sehingga tetap putus tali seraturahim hanya gara-gara egois hanya gara-gara kita tersinggung sedikit putus tali seraturahim ini bukan zamannya lagi terpuk dada klopo kami yang paling benar bukan zamannya lagi ini zamannya kita bersatu bersama-sama bela Islam, bela agama, bela negara takdir? oh ini zamannya udah di akhir zaman ini jangan ragu-ragu lah jangan ragu-ragu di akhir zaman ini total lah berbuat untuk para sahabat ketika mendengarkan urinan kajian akhir zaman dari Rasulullah dampaknya mereka total betul untuk memperhatikan alam Allah subhanahu wa ta'ala mereka anggap dunia sepertarankan berakhir untuk apa saya lakukan harta buat dunia yang akan dibinasakan oleh Allah mumpung umur masih ada mumpung nyawa masih ada mumpung kesempatan masih ada masa-masa aman masih ada saya akan maksimalkan berbuat bersama Rasulullah salallahu salam sekarang Rasulullah sudah ada yang ada adalah para waratatul ambiyah para waras-waras nabi yang istiqomah yang menghadapi pujian yang berat maka para habib-habib yang istiqomah para kieh-kieh yang istiqomah para dahi-dahi ulama ulama istiqomah hari ini mengalami persekusi hari ini mengalami intimidasi hari ini mengalami fitnah berbagai macam sematan-sematan fitnah dibuat perantakan-perantakan hukum yang mudah menjerat sehingga para ulama'lah sekarang yang jadi tersangka dimana-mana masya Allah ini ujian dan ujian ini pasti terjadi seberat apapun harus istiqomah jika di masa akhir ini ujian yang dihadapi orang-orang beriman berat maka ujian dihadapi para ulama' jauh lebih berat lagi ibarat ujung mata panah ulama' itu ada di ujung ini jadi yang akan mengalami benturan terbesar itu adalah ujung ini para ulama'lah yang akan mengalami ujian-ujian terberatih berbagai macam fitnah yang disematkan kepada dan segala macam masya Allah ibarat Allah yang kami muliakan baik kita kembali kepada ayat tadi mau tidak akhir hayatnya dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul mudmainah mau akhir hayatnya dipersembahkan husnul khatimah oleh Allah maka pastikanlah sabar menghadapi fila'ah sabar menghadapi yang punya tentara dan persenjataan teknologi yang canggih sabarlah menghadapi Amerika dan Israel sabarlah menghadapi semua penjahat-penjahat kegelapan ini mereka juga tahu mereka tahu bahwa sebentar lagi selamatkan di dunia ini dalam pertemuan NIC di New York bulan Februari tahun 2012 sudah diputuskan oleh 15 intelijen negara-negara besar dunia hasil keputusannya mayoritas sepakat 2020 ke atas dunia akan kembali jatuh dalam pemerintahan silafah islami dan hal ini dinyatakan dengan nyata dan terang oleh CIA intelijen Amerika Serikat di New York Times bahwa 2020 ke atas dunia akan kembali dipimpin oleh silafah islami dia mengatakan ke amirin loh yang punya intelijen intelijen tetap kuat di dunia KGB Rusia tidak jauh beda apa kata KGB Rusia 2025 adalah puncak-puncak silafah islami yang sedang gaya-gaya yang berdiri dunia mereka mengatakan kembali Allah juga sudah menjadikan di Al-Quran Surah Adul ayat 55 Rasulullah dalam hadis ini hadis ini soheh ya dilakukan oleh Imam Ahmad dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir hadis ini adalah hadis yang soheh bahwa pasir kelima telapah ada kembali di dunia sudah dekat Pak tapi menjelang dengan itu kuncian yang akan kita hadapi Allah dan Allah kalau dalam konteks ayat ini yang kita hadapi adalah para penguasa-penguasa yang memiliki kekuatan yang memiliki teknologi yang memiliki media yang memiliki kekuasaan dan memiliki tentara dan mereka-mereka inilah yang sedang mengembirkan Illuminati mereka yang sedang menghadapi yang sedang mengembirkan dunia sekarang Sri Imam Somri mereka sedang mengembirkan dunia sekarang program mereka dan you won't order itu akan kita hadapi tapi percayalah kita akan menang fajar akan terdiri matahari akan nampak mereka suka tidak suka matahari tetap akan meningsi habis salat subuh ini biasanya bagi orang beriman itu menjadi merat maka hadis yang dibacakan dengan ustaz kita tadi disuruh ngapain habis salat subuh subuh disuruh berjamaah masjid kan gitu kan dianggap berjuang semalaman dianggap sholat semalaman kalau berjamaahnya di masjid habis itu berzikir itu berapa ya sambil baca jikir berat betul bangkit pengawan ya habis sifit jikirnya baca Quran atau dengarkan guru ngaji jangan update 100 foto sekarang dengarkan pengajian ini amalan akhir zaman penuh dengan ria lagi tawaf streaming streaming lagi tawaf pamerkan ke dunia bawa dia lagi tawaf inalillah ya Allah ya Rabb nanti kabar di belakang ada kabar ke di depan kabar di belakang di depan kabar kalau tidak tawaf sudah cukup tarang Maka benar kata Rasulullah Mana handphone Ini Ini ternyata Rasul melibutan Yang canggihkan di resmi Cepatnya menjadikan Kata Rasul Tidak akan datang ke kiamat Sampai umatku nanti sibuk Dengan muhtannah Sibuk dengan muhtannah Para sahabat bertanya Mereka bertanya Apa itu muhtannah ya Rasulullah Rasul berkata Kitab Kata bahun nas biayni Fayatana kalunahu fima bainamu Fayatra'unahu Waitukuna kitab Allah Muhtannah itu adalah tulisan Kitab itu adalah tulisan Yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka Lalu perpitalan tulisan itu Dari satu Tangan ke tangan yang lain Mereka sibuk membacanya Like and share Like and share Like and share Habis waktu mereka Waitukuna kitab Allah Lalu mereka banyak meninggalkan kitab Allah Udah jarang tangan ini menyentuh Al-Quran Kemana-mana Ia dibawa Maka para ulama sekarang ditanya Bagaimana hubungan para sahabat Hubungan generasi awal dulu Dengan Al-Quran Apa jawaban share Apa jawaban share tersebut Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone Apalagi kalau bukan handphone yang maksud Rasulullah Apalagi Kalau ini bahasa Rasulullah Muttannah Muttannah Harusnya ini Muttannah itu kan dari Ibni Harusnya ini yang kedua Pak Tapi ini malah menjadi yang pertama Lalu Al-Quran kan jadi yang kedua Terkeberapa Ya Allah Ya Rabbana Baik Ibar Allah yang akan memuliakan Setelah mendengarkan Al-Nur ini Maka Sekarang ujian kita Kalau menurut versi surat Al-Fajar tadi Ujian kita melalui penguasa yang sedang memimpin Kalau untuk tingkat dunia Amerika Israel TBB Betul? Amerika Israel TBB ini baik-baik atau jahat? Sepakat? Kok berapa orang saja yang menyebut Sepakat? Sepakat Amerika BBB Israel Jahat Apa tidak? Masya Allah Begitu yang mau saya dengar Dan itu yang benar Itulah dia Adnya sekarang Itulah dia Tamudnya sekarang Itulah dia Hiraunnya sekarang Dan untuk setiap lokal Dari negara Ada Adnya Ada Tamudnya Ada Hiraunnya juga Dan orang beriman di akhir zaman Menghadapi itu semua Sabarlah Di penghujung malam Bangkitlah Seberapa pun bangkit Bangkitlah bersama para ulama Yang istiqomah Bukan ulama Benjilan Bukan ulama Yang mengejar kekuasaan Bukan ulama Yang loncat pagar Gara-gara pulus Bangkitlah bersama para ulama Yang tabah Tegar Dan sabar Walaupun harus Berhadapan dengan Jerojirisi Bangkitlah bersama mereka Ini akhir zaman Pahalanya besar Pahalanya yang tahjub Penghujung malam Itu dahsyat Makanya Imbu Menyikawi Tapi Orang munafik Malah di penghujung malam Dia telah Dia mencari Kemana yang bisa Menyamankan dunia Disini banyak pulus Menampak disini Padahal kebenaran disana Disini ada kekuasaan Dia menampak disini Ini batin Kalau menampak Ya Allah Ini munafik Di akhir zaman Makin terang-terangan Menampakkan diri Hanya demi dan karena dunia Mereka telah Targan agamanya Jadi kenyataan Nah ibar Allah Ini penyampaian saya Selesai sudah Cukup? Mau lanjut? Oke tadi Versi ujian yang akan kita hadapi Melalui Fir'aun Ad dan Tamu Oke Versi ujian Tapi versi ujian lagi Nah Dengar benar-benar ya Di penghujung zaman Gunung-gunung akan meletus Dimana-mana Gumpah-gumpah Dimana-mana Makin lama gempahnya Makin hebat Makin rapat Di seluruh dunia Air naud Akan banyak yang Menih Lalu kota-kota Banyak yang tenggelam Akan banyak Petaka ini Petaka itu Kehancuran ekonomi Kemarau ekstrim Yang menyebabkan Akhirnya manusia menjadi brutal Dalam hadis Sahih Bukhari Dalam kitab Al-Adamul Mufraud Kata Rasulullah Manusia akan brutal Karena lapar Dia tega membunuh Tetangganya sendiri Padahal tetangganya Sahabatnya dulu Karena ada sepotong roti Di tangan tetangganya Karena lapar Untuk dipalu saja Bumah apa-apa Baru hari kedua hari ketiga Sudah mulai menjarah Kesana kemarin Ustaz Apakah Imam Mahdi Termasuk tanda besar kiamat Karena ada Ustaz Yang menyebutkan Itu termasuk tanda Iya tanda kiamat Tapi bukan tanda besar Saya sudah sebutkan Bahwa yang pertama adalah Dukhon Yang kedua Dajjal Yang ketiga Nabi Isa Yang keempat Ya'jud dan Ma'jud Yang kelima adalah Matahari Terbit Selah Barat Yang keenam Ya Yang kelima Mana sebetulnya tadi Yang kelima Ini adalah Isa Dan ini adalah Ya'jud dan Ya'jud dan Ma'jud Nah yang keenam Yang kelima Yang keenam Yaitu Matahari Terbit Selamat Yang keenam Binatangan sasa keluar Dari laput bumi Demikian dan surah 6 Ayat 82 Jadi kalau kita dengarkan ini Ya'jud dan Imam Mahdi Dia dengar selalu khat Dibaikan selalu khat Dibaitan tak apa Baik Ibar Allah Yang kami muliakan Setelah Bapak mendengarkan Posisi kita sekarang Semoga Bapak Ibu Faham Bahwa kita tidak punya Pilihan yang lain Kecuali merapat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbaikilah Iman kita Yang selama ini Jatuh bangun Kokoh kuat Karena iman kita Berdoa Berkali-kali Berulang-ulang Kepada Allah Ya'awak Selamatkan iman Amba Ya'awak Selamatkan iman Keluarga Amba Ya'awak Jagalah kami Dari fitnah Petaka Bencana Huruara Akhir zaman Ya'awak Jadikan kami Termasuk Amba Amba Yang selamat Setiap Seolah 5 waktu Habis itu Berdoa Dengan doa ini Ya'awak Selamatkan kami Sekeluarga Dari Dajjal Selamatkan kami Sekeluarga Dari Dajjal Tolong buka ceramah saya Nanti di Youtube Buka Uzma Media TV Channel Buka nanti Uzma Media TV Channel Dimana Ada kajian Yang menyingkap Rahasia Dan fitnah Al-Nasihat Dajjal Bagaimana Cara Dajjal Mengkafirkan kita Dan bagaimana Cara selamat Dari Dajjal Khususnya Ibu-ibu Ini yang berlebihan Ibu-ibu Karena ibu-ibu Belah dari rumah Yang paling banyak Kata Rasulullah Menyembah Dajjal Cara selamat Yang dituntut oleh Rasulullah Saya sampaikan disana Dimana Dajjal sekarang Apa yang Bahaya apa Yang ada pada Dajjal Saya uraikan disana Kalau gak salah itu Kalau kajian saya itu Di MRBJ Masjid Raya Bintarujaya Dua setengah jam Jadi kalau kira-kira Mak janggu Habislah pulsa kita Habis kuota kita Ya Kalau begitu Nah ini Ini disini ada Cerama-cerama saya lengkap Kajian cerama saya Dari A sampai Z Lengkap Dan juga cerama-cerama Para Ulama-ulama nasional kita Ustaz Abdul Samad Kiri Haji Tengkutul Karnai Ustaz Adi Hidayat Ustaz Bakhtiar Nasir Habib Rizik Syihab Dan ulama kita Yang lain-lainnya Lengkap disini Tinggal ada Buku panduannya Tinggal kita lihat Nah ini dia Buka Langsung muncul Cerama itu Dan Al-Quran 30 juz Dengan Khari siapapun saja Baik Ini speaker Tetapi di dalamnya Ada cerama-cerama Nah yang ke-6 Yang ke-6 Yang ke-5 Yang ke-5 Yaitu Matahari terbindah selalat Ini yang ke-5 Yang ke-6 Bindah tangan sasa keluar dari Lamput bumi Demikian dan surah 6 Ayat 82 Jadi kalau kita dilarangkan ini Ya sudah 5 mahdi 5 mahdi Dia berdengar selalu khat Dibayarkan selalu khat Dibayarkan selalu khat Dibayarkan selalu khat Baik Ibar Allah Yang kami mudiakan Setelah Bapak Mendengarkan Posisi kita sekarang Semoga Bapak Ibu Faham Bahwa kita tidak punya Pilihan yang lain Kecuali merapat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Perbaikilah iman kita Yang selama ini Jatuh bangun Kokoh kuatkanlah iman kita Berdoa Berkali-kali Berulang-ulang Kepada Allah Ya Allah Selamatkan iman Hamba Ya Allah Selamatkan iman Keluarga Hamba Ya Allah Jagalah kami dari fitnah Petaka Bencana Huruf arah Akhir zaman Ya Allah Jadikan kami termasuk Hamba-hamba Yang selamat Setiap solat 5 waktu Habis itu berdoa Loh Dengan doa ini Ya Allah Selamatkan kami Sekeluarga dari Dajjal Selamatkan kami Sekeluarga dari Dajjal Tolong buka ceramah saya Nanti di Youtube Buka Uzma Media TV Channel Buka nanti Uzma Media TV Channel Dimana Ada kajian Yang menyingkap Rahasia dan fitnah Al-Masihat Dajjal Bagaimana cara Dajjal Mengkafirkan kita Dan bagaimana Cara selamat Dari Dajjal Khususnya Khususnya Ibu-ibu Ini yang berlebihan Ibu-ibu Karena Ibu-ibu Belah dari Umat Yang paling banyak Kata Rasulullah Menyembah Dajjal Cara selamat Yang dituntun oleh Rasulullah Saya sampaikan di sana Dimana Dajjal Sekarang Apa yang Bahaya Apa yang ada Pada Dajjal Saya uraikan di sana Kalau gak salah itu Kalau Kajian saya itu Di MRBJ Masjid Raya Bintarujaya Dua setengah jam Jadi kalau Kira-kira Mak Jang Habislah Kursa kita Habis Kota kita Ya Kalau begitu Nah ini Ini Disini ada Cerama-cerama Saya lengkap Kajian Cerama saya Dari A Sampai Z Lengkap Dan juga Cerama-cerama Para Ulama-ulama Nasional kita Ustaz Abdul Samad Kaya Haji Tengkuzul Karnai Ustaz Adi Hidayat Ustaz Bakhtiar Nasir Habib Rizik Syihab Dan ulama kita Yang lain-lainnya Lengkap Disini Tinggal Ada buku panduannya Tinggal kita lihat Nah ini dia Buka Langsung muncul Cerama itu Dan Al-Quran 30 Juz Dengan Qari Siapapun saja Baik Ini speaker Tetapi di dalamnya Ada ceramah-ceramah Yang lengkap Dapatkan ini Di luar sana Harganya memang 350 Tapi 100 ribunya Adalah untuk Agama Allah Subhanahu ta'ala Baik Pemuslimin Ini bermanfaat buat kita Kalau enggak ya download lah Nempel ke wifi yang ada Download ke ceramah saya Kalau enggak mau nempel Beli pakai Kan begitu kan Untuk ilmu Menyelamatkan kita Akhir zaman ini Penting pak Kadang-kadang kita Traktir orang Sekali duduk di warung nasi 500 ribu Hampir-hampir Kita enggak mikir Tapi untuk Ngedownload Bispakit nanti Ya Allah Enggak zamannya lagi Bakhil sekarang Enggak zamannya lagi Udah dekat Enggak zamannya lagi Bakhil Sekarang ini Jamannya adalah untuk Menabung ke akhirat Banyak-banyak Menabung ke akhirat Banyak-banyak Setuju? Setuju InsyaAllah Baik Bapak ibu yang keemuliakan Terakhir dari saya Ini dari kekiamat Kok ustazul masih punya semangat Dan misi-misi yang besar Ya Karena krisipnya dari Rasulullah Kalaupun besok mau kiamat Hari ini masih ada Satu butir biji kurma Di tangan kamu Yang bisa kamu tanam hari ini Tanam Kata Rasulullah Ini agar orang yang dengarkan ceramah ini Ceramah saya Enggak Melihat masa depan itu Dengan pandangan negatif Nah Udah mau kiamat Hilang semangat hidupnya Pulang-pulang Udah lemus Lututnya Bawaan jalan itu Udah kayak gini Bak kok jalan yang gitu Udah mau kiamat Lalu yang SMA Pak Gimana nak Tadi dengar ceramah Dari Ustaz Zulkifri Ya Bapak juga dengar Pak udah mau kiamat kan Pak Iya nak Udahlah Pak Enggak saja kuliah besok ni Pak Fokus ibadah aja lagi Ha bagus nak Kamu pintar Memang itu Mau Bapak bilang Jangan begitu Itu cara berpikir yang keliru dan salah Saya khawatir nanti Bapak-bapak kita yang duluan keluar tadi Nanti pikirannya Ini bisa membuat lemah semangat kita nih Makanya pengajian ini Kalau bisa Jangan ada yang meninggalkan lokasi dulu Sampai selesai Pesan-pesan begini Ini penting Pak Ini jadi kunci nih Jangan-jangan PNS pula Abis dengarkan ceramah ini Langsung buat surat desain Mengingat Menimbang Sudah mau dekat kiamat Memutuskan Saya menyatakan desain muda Mau menikah Satu dua bulan lagi Buat surat Dupat calon mertua Dan calon istri Nikahnya dalam surga aja ya Kita pending Gak usah lah Kita ada nikah lagi Mau fokus hari kiamat Salah Coba dengar itu hadis Nabi Besok mau kiamat Hari ini masih ada satu putir Biji kurma yang bisa ditanam hari ini Tanam hari ini Kata Rasulullah Maksudnya itu apa Sedekat apapun Kan Nabi tahu Pak Biji kurma kalau ditanam hari ini Hari ini ditanam besok Gak mau kiamat Padahal ditanam hari ini Empat lima tahun yang akan datang Baru mulai berbuah Padahal besok udah mau kiamat Nabi masih perintahkan tanam hari ini Maksudnya sekali lagi Sedekat apapun informasi yang saya sampaikan Sedekat banget ini Maka apapun yang bisa bermanfaat Kita lakukan hari ini Manfaatnya baru sepuluh dua puluh tahun yang akan datang Hari ini baru setahun bisa dimulai Mulai hari ini Karena Allah tidak tanya kita hasilnya apa Berhasil atau tidak Yang Allah tanya kepada kita adalah Apa yang sudah kamu buat Kita berdoa pada Allah Al-Fatiha A'udhu billahi min ashyaullah Wajib Bismillahirrahmanirrahim Walasim Inna linsana wafi khusat Illa ladhi haaman Wa amiru s-salihah Watawasaw bihaq Watawasaw bihs-salih Allahumma alhamdulillah Al-Quran Ya Allahumma alhamdulillah Ya Allahumma alhamdulillah Ya Allah, Engkau yang meletakkan kodok dan keadaan yang harus kami terima. Bahwa kami dihadapkan beberapa fakta, kami hidup di akhir zaman. Sangat banyak ujian-ujian berat di muka bumi yang harus kami hadapi. Dan ujung terperan dari ujian ini adalah keimanan kami, Ya Allah. Iman yang kokoh, terjamin selamat. Iman yang lurus dan benar dipastikan akan melindungi kami. Dan amal-amal soleh yang besar dan banyak, inilah yang akan menjadi penyelamat kami di akhir zaman. Sementara kami menyampaikan kepada-Ku, siapa kami dan engkau yang maha tahu siapa kami. Iman kami masih sangat lemah, Ya Allah. Iman kami masih sangat rambut. Kami mudah berubah. Kami mudah berubah. Kadang-kadang kami semangat. Kadang-kadang kami lesu dan malas. Ya Allah, amal soleh kami juga belum seberapa. Amal soleh kami masih sangat sedikit. Dan yang sedikit itu pun sering kami berpengar-pengar kepada orang lain. Sering kami muncul dengan diri kami sendiri atau kami ria, Ya Allah. Yang selamat hanyalah yang iman, yang kuat, dan amal soleh yang banyak. Sementara dua-duanya kami belum memiliki seandar yang paling maksimal. Bahwa, Ya Allah, di akhir zaman ini saking berani ujian agar banyak yang kafir dan murta, kami berlindung kepada-Mu. Jangan kau masuk dan kami di antara mereka yang kafir dan murta, Ya Allah. Jangan kau masuk dan kami di antara yang tidak tahan dan tak sabar. Lalu mencari jalan yang salah, Ya Allah. Tuntuk kami agar kami memiliki iman yang kuat. Beri kami taufikmu agar kami memiliki iman yang kokoh di hati kami, Ya Allah. Dan iman itu bagi kami lebih mahal harganya dari apapun. Iman itu kami bawa sampai kami mati dan kami menghempuskan namas terakhir kami. Setelah kami mengucapkan, La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kepada kami cinta beramal soleh. Jadikanlah kami cinta beramal soleh. Jadikanlah kami cinta beramal soleh. Jadikanlah kami mencikikan dosa dan berdekati tempat-tempat maksimal. Jadikan, jijikkan di hati kami melakukan dosa dan maksimal. Baik di depan orang-orang banyak atau ketika kami sendirian tidak ada yang melihat. Jadikan kami jijik dan benci melakukan dosa dan maksimal. Ya Allah, Ya Allah, kuatlah iman kami. Jadikanlah iman ini menjadikan kami merasa tertarik dan merasa indah masjid-masjid. Sehingga kami banyak merampan menuju masjid. Jadikanlah iman kami menyebabkan kami selalu membawa Al-Quran kemana-mana. Dan membaca Al-Quran seperti kami selalu membawa handphone kemana-mana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ringan menyedikahkan hartanya untuk kepentingan agamamu, Ya Allah. Sehingga harta ini pelindung dan penyelamat yang paling sempurna untuk kami di akhir zaman. Harta yang sebentar lagi akan dikemusnahkan. Harta yang sebentar lagi tidak akan berguna. Dan ketika huluhara terjadi, tidak ada lagi orang yang mau menerima wakaf kami. Tidak ada lagi orang yang sudi menerima sedekah kami. Seluruhnya sudah berakhir. Ya Allah, izinkan kami memiliki hati yang kering, hati yang dermawan, hati yang pemula. Sehingga sehingga terbuka peluang untuk beramal sore kami paling di depan, Ya Allah. Jadikan kami cinta bersedekah. Jadikanlah kami cinta berilfah. Ya Allah, jadikanlah kami cinta mengorbankan nyawa dan harta kami untuk agamamu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Nunahkanlah hati-hati kami yang keras. Jadi kalau sholat kami terasa indah dan khusyuk, selama ini sholat kami hambar, Ya Allah. Sholat kami terasa hambar. Zikir kami terasa hambar, Ya Allah. Ya Allah, terikalah kami hati yang melundak. Lundakkanlah hati kami, Ya Allah. Sehingga setiap kali namamu disebut, kami bergetar. Hati kami bergetar. Kami rindu denganmu, Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mempunyai dosa-dosa masalah luka, Ya Allah. Kami menghaku sangat banyak berdosa. Mempunyai dosa-dosa kami sebanyak apapun dosa yang sudah kami buat. Kami malu melihat masalah luka, Ya Allah. Tata-tata amal kami gelap, hitam. Kami musuh dan hitam. Sebenarnya kami memang tidak layak di dalam sungamu, Ya Allah. Tapi kami tidak rela. Kami tidak siap dan tidak pernah mau. Walau hanya satu detik saja di dalam neraka-Mu dan di asap, Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami seluruhnya, Ya Allah. Dosa-dosa masalah luka kami, ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, mempunyai kembali kemaran-nemaran catatan hidup kami. Jangan engkau wafatkan kami, Ya Allah. Jangan engkau wafatkan kami kecuali setelah koribah kepada kami. Dan dosa-dosa kami terlalu simputi. Ya Allah, menganggapnya rezeki akhir hayat yang indah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud. Wafatkan kami dalam keadaan di depan Al-Quran, membaca Al-Quran. Wafatkan kami dalam keadaan berkuasa. Wafatkan kami ketika kami sedang kuasa. Wafatkan kami ketika kami sedang umroh atau haji. Wafatkanlah kami ketika kami sedang menentu ilmu agamamu, Ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang berda'wah. Wafatkan kami ketika kami sedang menegakkan amal bil ma'ruf, Nahi'anil mungkar. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Allahumma amin, amin, amin. Kami berlindung kepadamu dari kesesatan dan kekafirat yang akhir, sahabat. Kami berlindung kepadamu dari kebuntanan dan menyimpang dalam kelompok-kelompok sesat. Kami berlindung kepadamu jadi pengikut dajjal dan penyembah dajjal. Kami berlindung kepadamu, Ya Allah. Kami berlindung kepadamu, Ya Alhamdulillah, Ya Muji Basairin. Dari segala bencana-bencana besar, petaka-petaka, huru hara yang akan terjadi di muka bumi sebentar lagi. Kami berlindung kepadamu, maka selamatkan kami, Ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami sederuhnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Alhamdulillah. Berilah taufik orang-orang kaya di Lampung ini, agar mereka menyediakan kawasan orang-orang beriman. Untuk mereka bumi saat-saat keos sudah pasti terjadi. Saat-saat bencana-bencana besar sudah terjadi. Agar orang-orang kaya sudah menggerakkan dan membebaskan lokasi tersebut. Lalu dikabrik-kabrik untuk orang-orang beriman yang soleh, Ya Allah. Dan jadikanlah orang-orang soleh merampat ke tempat-tempat tersebut pada hari yang telah ditentukan, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, pemerintah kami yang pemerintah Lampung ini, sadarkan mereka. Mereka ejitkan pengajian ini, mereka dengar dan jadikanlah mereka beriman. Karena pemerintah lah yang paling mampu mempersiapkanlah ada lokasi ini, Allah. Ya Allah, pembana. Allahumma amin. Ya Allah. Ya Allahumma amin. Ya Allahumma amin. Wahai yang amin mendengar, wahai yang amin mengambilkan doa-doa. Sesuai yang kemampu ngasih dan maafnya, kami mohon kepadamu. Berikanlah kepada kami 2019 pemimpin yang takut kepadamu sayang kepada kami. Cinta dengan NKRI ini, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang memimpin kami, sehingga kami yang kau selamatkan dari bencana-bencana, Ya Allah. Membebaskan Indonesia dari belitan hutang-hutang yang sebentar lagi Indonesia bisa tergadai. Bisa menjadi milik asing dan asing. Selamatkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepadamu. Tidak sayang kepada kami, tidak bisa memuliakan ulama, Ya Allah. Allahumma amin. Ya Allah. Acara berkumpulnya jutaan orang-orang beriman di Monas besok. Selamatkan mereka dari apapun keburukan yang akan mungkin terjadi, Ya Allah. Selamatkan mereka dari konspirasi jahat yang dipersiapkan untuk membuat gaduh dan keos, Ya Allah. Selamatkan mereka dari apapun yang buruk yang mungkin terjadi, Ya Allah. Siapapun yang merencanakan yang busuk, maka balikkan rencana itu terjadi atas mereka dan bukan untuk kami, Ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Arhamarrahimin, Ya Arhamarrahimin, Ya Mujibas Sahilin. Lindungilah para Habib-Habib kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, ustad-ustad kami, da'i-da'i kami, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh nasional kami, Ya Allah. Dari rencana-rencana dan konspirasi hitam yang jahat untuk menghabisi mereka. Lindungilah, Ya Allah. Engkau maulana. Engkau maulana. Engkau lah sang pelindung dan penyelamat kami. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, wa sallillahumma ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bebaskan dan lepaskanlah Habibuna wa imamuna Habibu Rizim Syihab, Ya Allah. Dari fitnah-fitnah yang disemakan kepadanya, Ya Allah. Kami mencintainya, karena dia adalah ulama kami yang pemberani. Ulama kami yang tegas dan tegar di atas dakwah. Ulama kami yang istiqomah, dia adalah inspirasi kebangkitan kami, Ya Allah. Dan di dalam darahnya ada darah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mencintainya, karena kami mencintai Rasulullah. Ya Allah, kebalikan Habibu Rizim Syihab ke Indonesia, Ya Allah. Kami rindu kepadanya, kami rindu dalam pimpinannya. Ya Allah, selamatkanlah ia dan bebaskanlah ia dari segala fitnah-fitnah yang disemakan kepadanya. Mulihakan siapapun yang memuliakan Habibu Rizim Syihab, Ya Allah. Tolonglah siapapun yang menolong Habibu Rizim Syihab, Ya Allah. Selamatkanlah siapapun yang ingin menyelamatkan Habibu Rizim Syihab. Dan siapapun yang berniat untuk menghabisinya, mencelakakannya. Azab mereka, Ya Allah. Azab mereka dengan azabu, Ya Rabbal Alamin. Azab mereka dengan azabu yang kuat, Ya Rabbal Alamin. Di dunia dan di alam kubur mereka. Di badan masyarakat dan jahatnya untuk mereka. Allahumma Aramin, Ya Arhaman Rahim. Ya Mujib. Salih. Terima kasih telah menonton!